Intro Yo 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan masak daging ini bibu dagingnya ini dia langsung bawang merah ini sekitar 20 siung ya bibu bawang merah ini kita masukkan oke lanjut ada buang putih buang putih sekitar 7 siung ya bibu ya ini kita masukkan aja lalu ada capi keriting iencia digesek kita masukkan acabi ditambah uhm Lanjutnya, pakai cabai gede ya, ini dibuang Ini ada api cheese, kita puaskin lagi Ada daun salam, ini daun salam sekitar 7 lembar ya, dibuang Oke, ini jangan di blender, kita kepercayaan nanti Ada sereh, kita pakai dua aja ya Ada kemiri, kita pakai mirinya dua siung aja ya, dua siung Selanjutnya, ini ada punir, kaos, cair ya Langkuasnya janganlah Oke, gue kasih komen Jangan lupa, Risa Oke ya, kita ambil sikupnya aja ya Risa Kebali Tuk, 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 tuk Halo, ini bisa Nggak usah dipuntir-puntir, udah Oke Lalu, kita blender saja Kita blender Kita blender Yuk Yuk Oke Oke Untuk 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 kita kepercayaan Yuk Ini Seri juga Ini aja Ini Ini Dagingnya yang lebih biar Dagingnya ini Nggak lah Nggak lah Dikompok, 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 dikompok Hehehe Bisa ada yuk Ayo patahkan Ini sih Hehehe 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 Oke Kita patah patah Hehehe Patah patah Tuh 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 Oke Jangan buat Tuh 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 Hehehe kita pakai perlahan temun istri ya ini ya oke masukkan minyak secukupnya ya kompornya ini dia bungu yang tadi kita blender ini dulu nah ini jadinya seperti ini ya ini karena mau dimakan sendiri bukan bagi bibu jadi masaknya pakai tangan karena mau dimakan sendiri ya jadi ibu-ibu jangan saya bilang itu mau jijik itu mau jijik itu mau 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 masak sendiri mau dimakan sendiri sama orang lain ya oke kecuali mau dijual ini pakai sotel silikon ini lentur ini ya kayak silikon ini tunggu dulu apinya mulai panas ini kita masukkan daun salamnya banyak-banyak ini aja terus yang lagi kita geprek laos masukin frame nya yang tadi dua aduk-aduk aduk-aduk sampai baru seperti parfumnya para suami ibu-ibu ini kalau warnanya sudah seperti ini kannis nih why the wangi ya he 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 oke oke ya Eh kita whales pati dulu aduk-aduk dulu kita aduk-aduk dulu ya ini karena kita dimakan sendiri kalau sedia aduk-aduk seperti ini ya nih kita tunggu ini lima menit supaya bumbu itu meresap ya bun kenapa sih kok dimatiin nah ini karena yang masak saya jadinya saya mati ini bun oke nyalain kompornya ya ibu aduk-aduk aduk-aduk aneh belum panas panas dulu masakan dan itu mudah ya ibu-ibu ya resep masing-masing ya kalau ini resep dari kakak saya mbak yang ada di kampung tadi bilang seperti resepnya nanti resepnya lagi description box ya ada apa aja resepnya disitu ya kita aduk ini kali enggak ada ini agak merah dikit ya tapi jangan sampai kosong bimu-bimu kalau sudah seperti ini kita masukkan air sebanyak 500 gram atau 500 mili nih di kapnya nih ya atau kalau nggak punya ini rendam sampai daging itu terendam ya soalnya kita akan merebut kita akan merebut sampai daging benar-benar empuk ya kalau airnya dikit dagingnya belum empuk tapi air udah habis gitu masukin lagi ya ini cukup nggak ya nah banggung nah segini aja pakainya salam kelapa bisa langsung dimasukkan tapi karena berhubung disini saya pakai salam kara kakak saya kita masukinnya entah kalau daging udah empuk lalu kita masukin ya oke masak dengan api yang sedang kita masak api yang seperti ini ya oke sembari kita menunggu ini alam kebaiknya kita tadi udah ketungguin ya selamat 35 menit ya kita buka kita ambil santan ini senteng tarahnya ya pakai sasa ya cocok dulu ya pun oke langsung masukin ya dua santan ya di atasnya endul teman teh dari dia tapi aku lebih kenapa sih kok masak ini itu lama karena pun kalau masaknya cepat itu kita yaitu rupiah begini kenapa udah kasih bumbu enak-enak eh tidak dimakan alot ya enggak itu belum matang ya karena airnya itu harus sampai saat surut sampai surut lautnya surut ya eh bun mengalami cipensi ini ini baru mau dikasih ambil sendok dulu ya bun berapa sih nama rekonya ya tambahin pokoknya sampai rasanya tuh pas Hai nahan pat ya ibu nih matinya kompornya ya nih lihat nih hasilnya itu ya tempuk banget cobain ya hai 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 selamat menikmati